Seperti ini Mudah banget kan Mudah Enak banget loh Silahkan mencoba Simpel Testi Ula Lala Hi everyone welcome back on my youtube channel with with homemade recipe inah belgium Today i will share about how to stir-fry the Green bean with with the purple purple cauliflower like this Please watch this video from beginning until the end all the complete ingredients and information how to make it Is in this video and don't forget to give me feedback and to give me like and share I will show you the ingredients These are all the ingredients i will use it for today I will start So Cauliflower The purple color The purple color is a double vitamin c and rich of antioxidant and also it's really good for the medication like a cancer like that that's And it's to boost your immune system more higher and this The shallot of red onions three pieces of the garlic And green beans Make sure you wash the vegetables before you use it And before you use it later And don't forget to add little bit The salt paper and little bit of chicken flavor and little bit oil like this okay And if you want it you can add little bit egg later also And I ate just one egg This is an egg You need to mix it with a little bit paper and so And a little bit oil to fry later Some flower oil of any oil of almond oil is really good also for your health So So Bahan-bahannya gampang banget ya Ini ada satu butir telur yang sudah di Dicampur dengan sedikit garam dan juga sedikit merica bubuk dan juga ada ini Bone cheese ada ini Belum Belum cool ya atau Cool putih namanya tapi ini bukan cool putih ini aku pilih yang cool yang warna ungu Karena warna yang ungu ini Gizinya lebih tinggi dan vitamin C nya itu double ya double Dan juga ini sangat baik untuk sistem kekebalan tubuh kita Dan sangat baik juga untuk mencegah penyebaran kanker Kanker jenis apa saja Semua bubuhan atau sayur-sayuran yang berwarna Berwarna parper ini atau ungu ini Sangat baik untuk mencegah penyebaran kanker Dan juga ini, ini aku pakai ini Bawang, bawang merah, tiga siung bawang putih Dan juga aku pakai ini Buncis, sedikit garam, raja bubuk, kaldu ayam Dan minyak, minyak almond atau minyak gorengnya Itu yang almond atau minyak yang biji muka matahari juga oke Bisa juga oke Dan juga satu butir telur ya Mudah banget kan bahan-bahannya This all the ingredients ya Mudah banget tuh Mudah, gampang banget Ininya harus dipotong kecil-kecil dulu Cut small pieces Ini dicampur aja sih gak apa-apa Seperti ini Ini Dijadikan satu aja nanti jadi gantung ya Nikas Mereka 000 000 000 000 000 000 Jadi harus banyak makan sayur, it's more healthy It's more vegetable, the first vegetable Ini kalau dimakan ini juga yang penting udah dicuci ya Kalau dimakan apa namanya, dimakan seperti ini nih Rau, apa namanya, mentah juga oke Cut, small pieces Dried in you, like this Karena hiburan juga aku tetap besak ya Karena sangat baik untuk kesehatan tubuh Kalau makan makanan yang segar, masak-masakan sendiri, itu lebih sehat Vitaminnya juga lebih double ya Bawang putihnya juga jangan betul nanti That's what, this is this one This is, like this Ini bang putihnya juga Gampang banget kan, tuh Udah deh Hmm, kita tidak hanya tinggal kumis So, aduh Sekarang masukkan minyak ya Sedikit aja Masukannya Oke Lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya ya Lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya ya Terus Lalu, seperti itu kita masukkan ini ya Telur Ada apa Kita bisa masukkan ya Lalu diaduk-laduk Aduk-aduk Aduk-aduk Lalu Lalu selamat menikmati 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 selamat menikmati